hai 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 polet-polet dalam mobil pusat nih dalam-dalam posat hai 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 bener-bener ada dulu maaf-maaf tangan saya saya keren parah banget nih aman enggak awan-awan maaf-maaf saya bisa nih kerja bos sekarang mau saya nggak usah saya pakai jaket kulit ini just in case kedinginan sih bos kedinginan iya kalau kedinginan tuh baju dalamnya lah di tebelin sama pakai jaket ya makanya jaket kulit kayak gini kayak gitu kaosnya itu kedinginan tergantung sih kalau hujan ya dingin kalau enggak ya biasa aja harusnya jadi nanti kalau satu orang udah datang ke sini tolong ini di tengah-tengah dia pelaknya putih amai kali ya nih hotel ngeri pikasai ya kan lumayan banget ya kan iya kan kalo hendak ada ah iya kan nanti iya kan Stinky.. Stinky what? Stinky from your ma? Stinky from your ma? From your.. from your.. West, man. Stinky, stinky shit It comes from your fucking ma, gang. I'm sorry. You're a fucking west. I'm sorry, I'm sorry, brother. Yeah, I can't talk, bro. You know, you know what the west side means, AC? They mean, yeah, weak side and Weak side. Weak side, man. Weak side. No, man, no, man. Hey, hey, what the fuck? Jage cabut, 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 cabut! Setefaka, man. I don't mean to be the west side, man. My fuck, weak side, my fuck, weak side, my fuckers. Oh, this girl what? Hey, hey. I don't mean to hurt the girl, man. Setefaka. Setefaka, you west side, man. Girl, you got a crowbar on you, bro. What the fuck? Tante he Countdown. Namaste. Setefaka, boy, let's see. Um, 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 um. Um. Uh, uh, uh. Damn right. Damn, 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 damn. Fucking west shit, fucking west shit. Come on. Get off, man, go. Before they get out, man. Get out, get out, get out. Let me some. The fuck? Tidak, cek, cek, cek Anjing Eh, bos Itu dimana bos What Where? Bos, you good Oh my god, you're inside that You okay? Oh, sini, sini Bos, jangan gitu dong, saya takut, bos Sumpah Takut apa? Jangan gelak-gelak gitu Asias, gimana ke kamu, kamu gak takut? Lembut, saya gak bisa lembut Saya gak minta lembut juga Gak ada, udah gitu ya, bos Bagus Saya galak, emangnya Iya, tegas, bagus Itu sesuatu kekurangan atau kelebihan, kira-kira? Hmm Sisi pandanganmu Kelebihan Kelebihan? Iya Terus kenapa tadi nyuruhnya jangan galak-galak? Iya, karena saya takut Kelebihan tapi kamu takut? Iya Udah saya kurangin, ayo Cuak Mau ngomong apa? Gak Kenapa kamu menaruh Special kit di Ini Di kantor saya Terus ada I'm sorry-nya I'm sorry apa? Hmm Saya gak Tahu sih Kayaknya kemarin Saya ngerasa Ada perbuatan saya sedikit Salah karena saya emosi Jadi Ya saya Gak usah minta maaf Minta maaf itu Kalau untuk kesalahan-kesalahan yang benar-benar Kayak udah ini salah Jadi gak ada bahasa Salah dikit, salah banyak Salah dikit karena saya emosi Gak ada salah dikit Dan Sebenarnya bukan Dalam kamu saya tuh gak ada salah dikit Yaudah salah Salah ya salah Ya saya salah Berhenti pake kata-kata Sedikit salah gak ada Salah ya salah Ya saya ngerasa salah Karena meluapkan emosi Kepada bosi Padahal mestinya bukan bosi yang saya gituin Harusnya siapa? Kak Ming Kenapa Kak Ming? Saya tuh masih ngargian kamu loh kemarin Di tempat bandara itu Untung saya gak tembakin kamu disitu Saya tau Saya tau kamu emosi gara-gara Perihal soal Justin ya Hmm Jadi kalo kamu sampe Coba Kasih kata-kata yang kayak Nampar Ming dengan darah Justin Kalo saya gak peduli kamu Saya udah tembakin kamu disitu gak kak? Saya bunuh kamu disitu Iya Gak ada orang di dunia ini Ya yang berhak Yang punya right Untuk ngomong kayak gitu tau gak? Di hadapan membernya Ming itu uji saya Iya Juga kalo kamu misalnya nanti punya geng Kamu punya uji Kamu nge-respect uji kamu tuh bener-bener ser-respect mungkin Tiba-tiba ada orang talk shit Tentang uji mu Di depan matamu langsung Berduaan Orang yang kamu percaya lagi Orang yang kamu percaya Orang yang kamu Orang yang mungkin Keduli sama kamu Ngejagian kamu dan lain-lain Ngerti soal emosi Ngerti juga kalo emosi itu kalo Kita emang pengen ngeluapin Kita luapin Cuma ya tau batasan lah Tau statusmu itu apa Berarti gak? Iya Jadi bos mau ngomong ini Saya sebenernya masih bingung Kenapa saya harus Terdikit jaga Jaga apa namanya ya Jaga ego saya ke kamu Gak tau kenapa Maksudnya? Gak tau Diluar kamu tau soal saya yang tegas Saya ini kejam Ngerti gak? Iya Itu gak peduli orang Cewek cowok Saya hantam semua Kenal gak kenal Kalo emang dia buat salah Saya hantam Iya saya tau kok Cuman kamu bilang juga kan Kalo misalnya ada hal-hal yang mungkin Bikin kamu pusing Harusnya gak bisa dipikirin kan Yaudah Makanya saya akhirnya Yaudah gak apa yang dipikirin lagi Gitu loh Saya ngerasa dengan kamu ngomong kayak gitu ya Kamu bisa jaga diri kamu gitu loh Jadi yaudah Makanya saya kasih bahasa Ya you get my permission ya Karena saya rasa kayak Kamu udah bisa buat Jaga dirimu sendiri Dan itu hal yang bagus gitu loh Iya Iya Apa iya? Paham Saya gak butuh kamu paham Butuhnya apa? Gak ada Saya gak butuh apa-apa dari orang Saya cuma butuh kamu sadar aja sih sebenernya Saya sadar tapi butuh proses Jadi makasih udah Waktu itu udah tanganin Jadi saya juga makasih sama Geng DSR Waktu itu udah langsung ambil tindakan Bawa Justin Kalo gak mungkin Ya tangan saya udah berdarah gitu Sebagai saya yang belum Masuk ke dalam geng sama sekali Dan sudah Membunuh orang Ya tau saya warga biasa dan Saya belum punya hak Bahkan setidaknya penggal senjata tuh Belum punya hak Saya paham Ya saya pikirin itu Kemarin kemarin Dan Ya Saya bakal lebih adjust lah Kedepannya Harus gimana Dan Senyamannya bossy Oke Kalo misalkan Ya bossy jadi diri sendiri aja Kayak Senyamannya bossy lah Mau gimana kek Oke Jangan karena saya jadi jaga ego Atau gimana Gitu Kalo emang Saya harus dihukum Hukum aja Gak apa-apa Ya tapi makasih udah nahan egonya Jadinya saya bisa Maksudnya Saya masih ada kesempatan Saya Saya bunuh kamu langsung aja gitu Itu yang kamu mau Kalo memang sudah keterlaluan Dan menurut bossy salah Ataupun menurut Ya Ininya salah ya Yaudah Tapi kan Yaudah makanya makasih Udah kasih kesempatan Buat nahan ego bossy Dan saya lebih bisa berpikir jernih Kemarin kemarin Setelah kejadian itu Ya saya rasa dari awal Kamu tuh tipikal orang yang kayak Misalnya dibilang sesuatu yang kayak Gini deh Maksudnya kita Berpikiran logis aja lah Orang disuruh bunuh orang Kayak Lu masih belum punya apa-apa Ya Even kenalan Kenalan ke Officer misalnya Atau ke siapapun gitu loh Tiba-tiba lu pengen Membunuh orang Bisa aja lu membunuh orang sebenernya Cuman setelah membunuhnya Lu bakal ngapain Lu tau gak bakal ngapain Mungkin tau Cuman kayak Bakal rumit banget Kalo misalnya lu masih kayak Ibaratnya Masih punya Apa ya Kayak Apa yang lu tau tuh sedikit ngerti gak sih Akhirnya tuh bakal buat musingin diri lu sendiri doang Iya Gue pikir ketika Ketika itu ya Ketika kemarin Apa saya bilang bunuh aja Saya kira itu akan ditanggapin dengan kayak Oh ya kalo bunuh orang Enggak Kamu malah makan itu mentah-mentah gitu loh Iya boshi Makasih Iya boshi Apaan iya boshi Iya Kenapa ketawa Sebenernya saya udah pikirin rencananya Rencana apa bunuh orang? Kemarin Apa? Saya ada banyak plan Dan itu sebenernya juga Didukung sama Luntang Ayo semangat 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 gitu Enggak Saya juga konsultasi sama YDY Konsultasi? Iya lah Terus ya si Luntang udah kesiapin senjata Dan dia bilang kalo Ketangkep Bilang itu senjata dari dia Gitu-gitu lah pokoknya ada Nah tapi Habis itu saya kan juga yang gak yakin kan Bakal melakukannya Maksudnya saya juga masih ragu Makanya saya kasih tau lokasinya kan Ngerti gak sih kalo misalkan Enggak maksudnya gak bakal kasih lokasinya Boshi Malah Satu senang kamu tolak Ya intinya kayak gitu Tapi timing kalian pas banget Jadinya kayak yaudah bagus Kalo tiba-tiba keadaannya Keadaannya jadi berbalik Kamu yang dibunuh sama dia gimana? Dan saya gak tau kamu dimana He? Iya Kamu mau bikin Kamu mau bikin hari-hari saya mimpi buruk? Ya Tapi setidaknya ga usah ya Udah kecapek kemarin Gas, 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 gas Gitu lah pokoknya Intinya Saya udah cukup puas gitu Kayak jelasin ke Justin Gitu Maksudnya kan Selama saya kerja gini-gini juga Dia ada berapa kali Konteks saya dan Saya kan Ya pokoknya ada yang saya selesain juga lah Ke Justin Biar Justin paham Paham gak sih? Sepertinya tidak berkomunikasi Tidak memberikan dia kejelasan gitu Jadi saya juga Mau kasih tau dia Kalo saya tuh udah Gak bisa gitu loh Di pihak polis atau apa Sekarang rencana mau ke Justin? Bagus sih rencananya Saya dulu pernah denger rencana home Itu dulu ada itu Cerita dongeng itu Jadi dia tuh bilang Rencana itu rencananya Hmm Hmm Mampir 5 menit Pas di eksekusi emang bener terjadi gitu loh Sesuai dengan apa yang diinginkan gitu loh Cuman Jujur saya ga ngerti apa bahasa Hmm Oh Pernah kejadian emangnya? Pernah Pernah dulu Aduh maaf ya Kayak kebiasaan saya Oke Saya lagi diambang bingung Cuman Karena saya Kemarin sudah minta maaf Dan kilaf sama kesalahan saya Dan Ya saya Ya bener semua yang bosi katakan Kalau saya pikir-pikir lagi Jadi saya menurunkan ego saya juga nih Sama bosi Buat apa nurun ego? Ya kalo ga kejadiannya kayak kemarin Jadi Justin ngincer saya Dan ngancam saya Dia nelfon saya Dia bilang Dia bakal Ya merencanakan sesuatu Untuk membunuh saya Tiap hari saya bangun Dia selalu Ini kasih ancaman Cuman lewat telepon gitu Congratulations buat Penyamarannya Bu Jaki Oh iya Ya saya sedang tidak ingin membuat owner Makanya jadi Saya memilih jalan ini Gila Saya Baru kali ini loh Kok sarkas gitu sih? Hah? Sarkas nih bos Sarkas? Apa? Ini ga sarkas Oh ini serius? Serius? Oke lanjut Saya baru kali ini saya Kenal sama orang kayak kamu Makanya Mau gua sembur anjing nih orang nih Dia masih sarkas co Saya Saya baru kali ini saya denger orang pengen bunuh orang Terus Orang yang mau dibunuh Ngejar orang yang Mau bunuh pertama Malah nyamar Saya kira Saya kira Kamu akan dengan gentle Dengan keberanianmu Apa? Sini Tumpuin saya Kok emang kamu bunuh saya sih Ini kita adu-aduan Rupanya kamu malah Jadi Helena Gomez Ya Apa? Lihatlah dia saya dimarahin Kemudian saya juga dimarahin Ya kayak Kamu gimana buat nunjukin sekilaf Kalau gak tau mau ngapain Itu bilang saya Ya makanya saya ngomong Biar saya yang urus Ya makanya saya ngomong Ya udah besok gak usah lagi jadi Helena Helena lagi Ya udah biarin sih Atau mau Besok jadi jaki Jadi Helena Ya saya tetep jaki juga Ya cuman gak apa-apa Biar kayak Yang Pokoknya sebelumnya Juga Si Justin tuh sering Kalo saya taro di yellow page Dia tuh pokoknya sering Selalu kayak manggil Saya gak ngerti ya Ini sering banget terjadi Dia kayak manggil saya ke Davis Terus suruh betulin Semua mobil dia Sedangkan Semua partnya aja tuh Masih 98% Itu kayak Wasting my time Gila Saya pikir bakal ada yang dibetulin Tiap kali Tiap kali saya Bangun Saya mau servis Dia selalu manggil Terus gak ada mobil yang perlu diservis Saya udah samper-samperin ya Dari paleto Dari awal selalu begitu Jadi kayak Apa ya Entahlah Kamu bisa ngomongnya disini nih Ya Ya udah makanya Karena sekarang kita ketemu Jadi makanya saya Ceritanya nih ke bos Buat update Saya makanya kan saya bilang Maksudnya makin ngerti deh Bos tuh gimana orangnya Jadi saya ingin mempermudah bos Ya menuruni ego dan gengsi saya Silahkan angkat Berisik Gue lagi ngomong sama orang penting Ya gitu Lo ngerti gak bos Diam dulu bentar Anjing Ini gak penting dia nelfon lagi itu orangnya Ya udah Karena saya udah paham Dan kilaf Ya Hmm Sorry kemarin tuh Beneran ya Dari hati Misalnya saya gak sembarang sorry Tapi saya akan mengubah Cara Pikir Attitude saya juga Dan Iya Mungkin Saya juga kurangin gengsi saya Jadi tenang aja Saya akan mempermudah Hidup bos ya Dengan Iya Mempermudah Kenapa? Mempermudah Iya Dengan setidaknya Yaudah Di hari pertama Kamu donorin darah ke saya Ya Di hari pertama Saya tahu itu kamu Keadaanmu itu Keberadaanmu itu Tidak mempermudah Tahu gak? Saya jadi punya tugas tambahan Oh maaf deh Ya? Sudah kamu tahu Gila dia parah banget Gengsi banget Bos yakin nih ngomong gini Iya Kenapa? Hmm Tapi sejauhnya saya bersyukur Dan saya Senang Bisa Jadi Ya itulah Sebenernya Ya tahu ya Saya agak merasa campur aduk ya Cuman Yaudah pokoknya tenang aja Kalau misalkan saya kena nafas Bos yakin akan jadi orang pertama yang Saya Kabarin Kalau ada apa-apa juga Kedepannya Regarding Kejadian kemarin Saya akan Memberitahu Bos yi Tapi Karena Tadinya sebenernya ada dua Problem saya Satu Jagain kamu Satu jagain si Maul juga Cuman si Maul itu udah Berobat ke dokter Cina Sama Jepang Dia udah beli ginjal Akhirnya dia sudah sehat walafiat ya Ya kalau Sekarang tugas saya tinggal kamu Ya kalau darah saya mah Bos Terang aja bos Kayak Kan saya kasih darah kotor ya Terus ya What the fuck Organ saya Enggak itu Donor darah gitu Enggak kasih darah bersih Darah kotor emang Nah Sama aja kayak kalau cewek menstruasi Tapi beda keluarnya Nah Terus abis itu Bukan gitu Hah Emang gitu Semua donor tuh gitu Kalau misalkan kasih darah bersih Ya mati saya Karena dinanya beda Darah suci tau gak Darah suci Kamu tau gak film-film darah suci Saya vampir Ya saya vampir Saya aja vampir Saya bukan nih kebetulan Saya serigala Waduh Enggak terus Terus Ya kan hati manusia tuh Berproduksi darah terus Dari makanan Minuman Dan aktivitas sehari-hari Jadi Kayak darah saya kembali normal lagi Ngerti gak sih Kalau misalnya vampir Ngerasa ada Beban seperti itu Ten Tenang Aja Saya adalah manusia yang Sangat filosofis saya itu Ketika Seseorang ya Dia itu membantu saya Dengan cara menonorkan darahnya Yang sedikit Saya ini sudah hidup ya Berbarengan dengan aliran darah saya Dan darah pendonor Serius Mesti ngerasa seperti itu Iya Saya ngerasa seperti itu Karena saya ngerasa kayak Saya sangat memiliki Hal yang dimana Seperti berhutang budi Namun tidak berhutang budi Melainkan dia itu Diterjemahkan menjadi Orang yang membantu saya ini Yang sudah menolong saya tetap hidup ini Adalah orang yang harus Orang yang harus saya jaga Seperti itu Maksud saya Jadi Saya gak peduli ya Kamu mau kasih saya darah 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 suci kek Darah bersih kek Darah kotor kek Selagi darah itu mulai dari badan saya Oke Saya kasih banyak loh Darahnya Apa? Banyak Iya gak dikit Sip Dengan darah yang banyak itu Jaki Saya sangat berterima kasih banyak ya Buat dirimu ya Eh kok gitu Gengsi nih pasti kan Apa? Gengsi Kok gengsi enggak? Saya perhatikan kalo boshi ngomong pake nada kayak gini Kayak lagi Sangat gitu Nah saya kalo gengsi saya gak ngomong Saya kalo gengsi saya gak ngomong Ya Saya tau kamu keras Saya lebih keras Oh Kamu gengsi saya lebih gengsi Iya emang Ya? Emang kamu gengsian? Iya Kok bisa sih? Ya makanya saya kurangin gengsinya Saya udah bilang Biar apa? Ya biar mempermudah Salah biarin Ayo Jadi Jadi Sebenernya Oh saya ngerti Jadi kayak bos Ayo saya berjalan Ngomong dulu Oh jadi Oh jadi boshi kayak nganggep saya Kayak anaknya boshi ya Kayak kita sedara gitu Iyuh Iyuh What the fuck was that? Kalo misalnya juga saya gak tau bapak saya siapa Eh Cilau 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 What the fuck was that? Kan darah kita mengalir Bersamaan Oh jadi Oke mulai hari ini saya batalkan semua rencana saya Terima kasih banyak Bojaki kamu silahkan hidup sendiri Kok gitu? Lola Kok gini? Iyuh What the fuck? Kenapa jadi bapak-bapak anda? Emang Kamu sih Bapak punya anaknya saya Korelasinya itu dari mana? Jadi bapak itu dari mana korelasinya ya? Lah terus kalo bukan Nggak ntar Korelasinya dari mana? Kecuali Kamu ini saya temuin ya Kan darah? Darahnya mengalir Kecuali kamu ini saya temuin ya Terlantar masih umur 1 tahun Saya besarkan menjadi seorang gadis dewasa Bukannya boshi umur 45 ya? Katanya orang-orang Jadi siapa tau boshi kayak ngerasa saya Kayak sosok anak gitu buat boshi Oh enggak Diam Hah? Tunggu dulu Apa? Kok gitu? Mulai dari detik ini Jaki Semua yang saya katakan tadi Saya tarik kembali Terima kasih banyak Ya jangan kayak gitu dong Kok gitu? Kenapa nggak kayak gitu dong? Kenapa nggak kayak gitu dong? Kok gitu? Kok gitu? Apanya kok gitu? Kok lu kayak gitu? Ya udah Apa? Kok ditarik? Nggak boleh ditarik? Kenapa nggak boleh ditarik? Nggak boleh Nggak boleh Nggak mau, gua tarik Gila Padahal Udah berasa spesial Spesial? Iya Jadi anak Makan tuh spesial Beli sekali martabak Martabak spesial Ya bos spesialnya jadi apa? Martabak spesial Emang maunya spesialnya jadi apa? Ya nggak ada Ya nggak lah Bercanda bos Makasih ya bos Saya tahu saya jadi pegawai yang spesial Bisa tarik Kok gitu? Jangan dong Ya padahal udah seneng Enggak Ya gimmick doang kali Emang? Saya kan seneng gimmick Oh iya Oh iya Ya udah deh Alright thank you Halo bos, bercanda doang Emang kenapa? Nggak apa-apa Bercanda Ngapain naik? Ya udah Lama jalan bos Naik-naik sini Eh Messi nih Sekarang namanya Ultra Ngapain naik? Ting Eh Nettep texted Good No